Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brother and sister yang saya hormati ketemu lagi di Deadhack season 19 berdarah kita lanjutin lagi sekarang di full 111 sampai 120 ya Oke sebelum masuk seperti biasa kalian harus buff buff dulu leg-leg dulu patung-gutung biar kalian dapet skill point ataupun misalkan kalau dapet buff ya bagus gitu Oke itu simak lagi brother brother untuk yang belum pernah masuk di floor 111 sampai 20 mungkin ini video bisa bantu kalian Oke langsung aja coy 11 nih Oh zombie-zombie Ice ini berada biasanya gini bener gua nahan ice-nya di sini nih nah ini nggak kena hit nih coy enak ya coy habis itu kalau kelihatan makin lagi satu persatu kore ini bagus nih Bro kalau kalian belum punya kalian wajib punya sih menyerahin aja generator generator kita naik ke atas berada untuk kalian yang takut terkena hit kalian lewat atas aja ya udah tau kencarannya kan belum tahu comment berada nah ini kalau kayak gini kan di sini nggak ada jenata jadi kita harus lewatin kalian boleh kill satu persatu dari sini boleh banget kan aja sama ini satu 21 gitu jadi nggak kena nggak kena hit kalian bisa tembak juga itu tapi kalau kalian masih ada defense kalian bisa langsung aja lari berada langsung kesini nah langsung kesitu disini kalian kill one by one aja disini coy gitu ya tembakin ininya titik lemahnya tuh gitu ya kayak gitu pasangnya peluru disitu biar nggak kena hit cuy seperti biasa gua kasih konsepnya kalian yang berusaha sendiri untuk kalian yang demiknya mungkin kurang oke lanjut lagi brother 112 ini cycle masih musuh-musuh yang ber SS gitu ya cuy sampai 115 nya ini kita lewatin hati-hati brother ini bener-bener bisa merusak durability armor kalian kalau terkena hit terus-menerus sama monster-muster esin kalian lari aja terus kalau emang masih kuat armornya boleh udah lewat sini kalau misalkan takut atau bleeding kalian pergi aja ke sini kita gicek atau gocek ya bro hati-hati terkena hit nah disini banyak banget berada yang nembak kalian pasti disini mungkin bisa beli dingin aku juga pernah building sini coy nah kalian tunggu aja disini kalian bisa tembak zombie yang ada disini dibalik ini ada sampai mati nah itu habis mereka udah selesai nembak kalian lari lari lagi lari lagi lari lagi gitu pokoknya untuk menghindari esnya kalian bisa bersebutnya di dalam kelas atau bunuh aja gitu nah ini untuk disini kalian disini aja cuy ini akan kena kalian sakit dengan bebas disini cuy oke kayak gitu terus disini juga masih ada hati-hati order tembak yang dibalik dibalik pintu masih kena ya kalian bisa coba pakai ammo box sini biar nggak kena sambil nembakin yang dibalik pintu tuh gitu oke gitu berada 112 selesai lanjut lagi 113 nya ini oke hati-hati pokoknya ini bener-bener zombie yang bisa merusak durability armor kalian ini lari boleh kill kalau memang kalian masih ada yang baiknya kill aja berada kalau kalian takut kalian langsung lari ke atas lari menghindari mereka semua lari 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 kebalik ini biar nggak kena lari lagi kesini ada sini kalian kill yang ada di bawah satu persatu gitu oke disini kalian ada harus ada epotnya nih kalau DM kalian emang nggak masuk ya di sini boleh trot trot gitulah ya kurang lebih seperti itu nyalah generatornya Oh ini ada satu jambi jangan sampai lupa itu belum ada zombie satu lagi lagi bro jadi disini ada tiga zombie ya cuy hati pokoknya sama monster atau zombie yang ini pokoknya tapi semua zombie sih ngerusak durability kalau terkena hit yang ini kita tembak luang itu berada yang ini posisinya disini ya sampai kesehatan sampai enggak terkena hit karena ini ada dua ada satu sih tadi lupa nih nggak pernah ya tembak aja udah nggak kena open generatornya selesai kita naik ke atas bisa di sini masih ada satu lagi satu zombie lagi ada empat zombie nggak salah empat aja disini udah sambil nembak TV saja bro tembak geser-geser kiri geser gitu gitu aja coy pokoknya hemat dura berada ya kita usahain harus hemat dura karena nanti di full-floor tinggi mungkin kalian butuh armor banyak berada ngezo binya emang menggeras durability kalian 113 barusan sekarang 114 mirip-mirip 111 kita loncat-loncat ke atas berada boleh kalian ke atas di sini berlari berlari sebenarnya sih ya harusnya jangan kayak gini ya ini salah cara yang bener adalah cara yang pertama tadi brother kalian bisa udah ngumpet nih setelah mereka selesai nembak disini aja buat mancing itu kan kalau mereka nembak kan kalian bisa ngumpet dulu Nah kalau udah selesai nembaknya kalian balik serang balik disini gitu harusnya kayak gitu sih tadi jadi ikuti mencaraga yang langsung naik ke sini ya oke open lagi brother kita lewat atas aja lewat sini lebih generatornya karena generatornya di sana kita bisa langsung loncat ke sana berada tapi hati-hati terserah kalian mau kill dulu one by one zombie-nya atau mau langsung sana terserah kalau perlu pancing pakai itu dulu boleh terus kalian berlari ke sini nah belum loncat nah disini kalian kill one by one gitu oke halangin aja pakai peluru di sini cuy biar nggak kena hit dari zombie-nya nyalain generatornya terus selesai Oke jadi bisa langsung langsung ya langsung ke jernalaturnya aja kita ke 115-1 pertama kita difur ini adalah kita pakai korea korapi beredar gua belum tahu bosnya kayak gimana Apakah bisa dibuka atau enggak Oh kalau dia sendiri kayak gini mah Barbar aja berada Barbar aja ya karena ini nggak bisa dibak kalau bos ini tuh susah ya bisa cuman susah biar kalau dia enggak enggak bermutasi biasanya bisa dibalik ini tihang gitu di baginya kalau dia bermutasi susah gitu ya bro ya kita pakai api aja masih bisa Barbar ini berada kalau bosnya cuman satu doang ngeluarin anak-anaknya eh udah langsung aja berada di 105 masih bisa Barbar gitu kan namanya kalian bisa penter dan menghindari semua serangannya berdua lanjut kita ke 116 ini saya rasa kalian semua bisa sih 16 cuman nyalain generator doang yang ada dibalik purpose rak buku ini lewatin aja semuanya kita bisa menyelesaikan di floor ini tanpa kill zombie benernya nyalain satu kadang-kadang karena enggak cari yang nggak spot yang nggak kenanya nih kena ya nih kena cari yang enggak kenanya itu lagi nggak hokis kalau perlu panci maka itu boleh bebas gitu cahaya nyalain aja langsung generatornya pesi yang ini posisinya disini jadi kalian enggak diserang dengan zombie kalau pesinya bener disini titiknya udah kita langsung ke tersai Oke ya jadi semua orang bisa ya di sini ya tanpa ngekill zombie di 117 timres timres ini biasanya lima menit atau empat menit ya mau tiga menit berada Oke timres 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 tuh kalau kalian ketemu blur timres terus sini lempar aja itu brother atau kalau kalian punya drone sil enak banget disini kalian bisa ngumpet disini cuy nah ngumpet aja disini nih tuh nggak kena ya enggak ada yang ngehit kalian bisa bebas ngehit kalung kuningnya gitu habis itu kalian bisa pancing mereka semua keluar boleh atau kalau punya drone silangsung buka aja ini kalau punya drone sil contohnya atau contoh ini ya contoh yang gak punya drone sil kita ajak mereka keluar sini emang butuh waktu lama sih kalau kayak kayak gini tapi ini aman aman ya sini terus kunci lagi nah ini yang jalan kaki itu udah biarin aja kita ajak keluar yang lari aja kalau yang jalan kaki aman terus kita lari lagi ke atas deh nggak usah takut ya nggak usah panik walaupun waktunya 2 menit lagi itu metaknya usah panik beda terbiasa gua disini kasih konsep telan yang berusaha sendiri berada jangan lupa subscribe dulu video ini brother kita tutup disini ya diam di sini sambil memakuin kalung kuningnya gitu hati-hati berada nah disini kan ada waktu untuk buka pintu ya terus dikejar kalian bisa naik kesini berada loncat-loncat aja disini sini sampai mereka resep semua tuh ya resep semua ya terus kalian buka aja pintunya kalau nggak punya tonsil kayak gitu kalau punya tonsil enak itu nggak usah panik berada walaupun waktunya dikit lagi seperti itu di 117 kita menuju 118 leoleh oke sleoleh disini nggak tahu ya beda mungkin ini gua nembaknya banyak tempat disini coy tapi biasanya gua nembak yang menurut gua aman disini aja coy nah disini boleh karena zombie nya disini ikutin kalian bebas tinggal tembak aja produksi tembak gitu atau kalau punya fungsi bagus boleh nah kan ada sih gendut nih ah tinggal tembak aja bro dulu nggak usah takut coy yang gedenya menit matiin dulu kalau perlu ambil eh ambil lempar ini turetnya oke kayak gitu atau di tempat kedua disini berder boleh banget disini tapi ini masalahnya sih nah sini nih masalahnya tuh si zombie yang muntahin racun itu itu ngurus durability banget nah disini tempatin aja satu persatu disini boleh banget boleh yang ditempat tadi boleh gitu ya terserah kalian enaknya dimana coy logo enaknya di atas enaknya disini udah nah disini enaknya udah gitu kita lihat berapa zombie yang kita butuhin untuk menyelesaikan keluar ini berada disini ada informasinya nih 55 zombie doang berada banyak itu cuy kalau emang demikin pas-pasan itu merasa berat banget oke 119 nya berut krisis nggak ada mutasi disini tapi biasanya berurusan dengan laba-laba udah kalau ketemu berut krisis untuk cari aman hemat durah gua nemaknya disini udah nah disini walaupun kena kakinya doang nih disini aja coy walaupun kena kakinya doang tapi aman duranya gitu udah disitu selesai oke buka aja lari lagi disini ada tiga berkrisis berdua nah ini kalian bisa disini ini bener-bener kena disini nah disini aja diam coy nah kalau kalian diam disini lebih banyak luar lebar-lebar bomnya oleh tinggal tembak aja sini bebas banget free hit sebutannya free hit ya oke itu yang kedua kode tiga berdasarkan ada empat ini nah ini naik aja ke dus-dus ini disini nah disini nggak kena-kena bomnya kalau ada satu lagi ya bener ada empat di classroom ah kalian bisa naik ke area ini nah ke area ini boleh disini nggak kena juga badan jadi kalian yang enak gitu oke selesai oke sekarang 120 jangan lupa berada makan buffnya dulu temponya jangan lupa terus kita mulai masuk disini zombie lebih biasa bukan mutasi jadi mungkin bisa dibuat nih bos bos yang ada di ruangan seperti ini itu semuanya bisa dibuat berada tapi yang enggak bermutasi ya misalnya ini di sini di tiangnya bisa serius bisa belum lo nggak bisa kalian pakai dan siang soalnya nah ini ya tuh kalian tinggal tembak gitu trot walaupun kena tangannya tetepkan lumayan tapi sebelum ngebakai gini karena siapin lu pelurunya oke nah gitu terus bisa juga pakai dan siang soalnya kita contohin pakai dan siul ya paling padahal nah kita contohin pakai dan siul sini 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 jangan udah tembakan ya salah-salah kita ajak sini aja lah sini teman-teman sini nah bawah sini nah tuh dia naik berdua nah itu ngebak juga kalau pakai dan siul kayak gitu ya dinaikin ke atas itu ngebak kalian tinggal tembak-tembak aja gitu jadi kayak gitu ya cuy ya 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 gitulah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang belum pernah masuk ke floor seperti ini 120 atas dan untuk video kali ini cukup sampai disini berada semoga bermanfaat sekali lagi dan untuk kalian yang belum subscribe dibantu subscribe-nya terima kasih untuk kalian yang udah menonton sehat selalu dan Selamat Hari Raya Idul Hadad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye